Pemirsa, kembali lagi di Dialog Metro News, Metro TV Jawa Tengah dan DIY. Dan sebelum kita memulai Dialog pada hari ini, kita akan berkenalan dulu dengan salah satu atau kedua narasumber kita pada hari ini, yakni ada Bapak AR Hanung Triono, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak Hanung. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan juga ada Bapak Satrio Hidayat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Nopak. Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah Pak Satrio, kita akan mulai dari Bapak dahulu, kesiapan arus mudik tahun ini sudah sampai mana Pak? Direncanakan, diperkirakan bahwa pemudik tahun ini itu berjumlah 8,6 juta. 8,6 juta. Naik 15 persen dari tahun sebelumnya, di mana yang menggunakan angkutan jalan sekitar 6,8 juta. 6,8 juta. Yang 4,3 juta adalah mobil pribadi, kemudian sekitar 900 ribu adalah yang menggunakan sedang motor, sedang yang lainnya adalah menggunakan base. Dari hasil penelian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, 4,3 juta mobil yang menggunakan jalur pantura, itu posisinya ada 40 persen di jalan tol dan 30 persen di jalan panturanya. Pantura yang non tol ya Pak? Non tol, iya. Yang lainnya ada di jalur selatan dan jalur tengah. Kemudian yang akan sampai di Semarang dan sekitarnya sekitar 20 persen. 20 persen. Eksitol, kenapa? Karena 40 persen pengguna tol yang dari 4 juta sekian tadi, pasti sekitar 20 persen akan keluar di tol gandulan. Kemudian 30 persen, sekitar 20 persen juga akan sekitar tol krapya. Dan kemudian turun ke bawah akan menyebar di sekitar Boyolali, Solomadu, dan Karanganyar. Dan eksitol ini yang biasanya minor mayor, artinya yang dari eksitol itu minor, yang kendaraan jalan kabupaten maupun provinsinya adalah mayor. Tapi kali ini angkutan lebaran ini terbalik. Karena yang dari eksitol akan lebih deras daripada yang di jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Sehingga nanti ada beberapa petugas antara teman-teman TNI Polri dengan kami yang akan jaga di situ. Utamanya eksitol di Boyolali maupun Solomadu. Jadi mereka yang ke Jogja, nggak nyaman lagi menurut kami akan mengambil jalur Bawen-Magelang. Karena jalannya sempit dan mixing, artinya angkutan barang ada di sana. Kalau antisipasi lainnya seperti apa Pak? Selain penjagaan, ini kan ada 6,8 juta yang masuk, maksud kami yang melewati jalur darat. Artinya lewat jalan, entah itu tol atau non-tol. Ini berarti ada sekitar 1,8 juta saja yang tidak sampai di jalur darat ya Pak? Antisipasinya apa lagi Pak? Adakah pemecahan arus atau seperti apa? Jadi rencana, sekarang eksit gandulan kan hanya muncul pemalang saja Pak. Kita minta agar pemalang beli, bobot, sari, perubah lingga. Ada tulisan itu Pak. Kemudian eksitol pekalongan juga diteruskan sampai dengan Banjarnegara. Papan tambahannya Pak. Karena sementara ini kalau pemudik keluar pekalongan ngapain ya? Bung saya mau ke Banjarnegara. Nah informasi inilah yang secara pelahan sekarang sudah kita viralkan Pak. Kita viralkan agar para pemudik, oh ya nanti saya keluarnya nggak usah Semarang. Gandulan aja di pemalang. Oh saya nggak usah turun di pejagan. Nanti kena macet beberapa flyover yang memang kretek gitu karena panjangnya tanjaan. Kalau dari utara, itu akan banyak perlambatan dan tundaan. Oke, kita beralih ke Pak Hanung dulu. Sudah dijelaskan tadi Pak ada 8,6 juta pemudik, ini naik 15 persen. Sementara 6,8 juta pemudik ini akan memadati jalan. Artinya jumlahnya sangat banyak dan meningkat daripada tahun lalu. Infrastruktur jalannya sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah mencukupi? Ya betul Mas. Jadi Mas Depal, jadi kami koordinasi bersama dengan pihak tol. Jadi tol memang nanti jadi utama ya, jalur utama dan juga pantura. Pantura ini memang saat ini sedang perbaikan. Namun kita pastikan bahwa nanti saat sudah mulai ya, min 10 nanti kita juga sudah siapkan. Jadi kalau toh pekerjaannya memang belum selesai. Karena ini masa kontrak, dia di pantura ini nanti kita siapkan bahwa untuk rambu-rambu dari Pak Satrio juga sudah siapkan juga. Kami dari pihak kegiatan juga siapkan dan marka. Jadi nanti kita akan berikan marka sementara biar jalur ini sudah layak untuk arus lebaran. Satu itu yang pantura, yang kedua adalah jalur alternatif ya. Jalur alternatif itu banyaknya adalah jalur-jalur provinsi. Jadi kita juga sudah siapkan. Memang ada tempat-tempat tertentu yang mungkin tadi sudah disebutkan, popot sari ya, ke arah banjar itu cukup rawan. Tadi juga disebutkan bahwa sudah ada nanti rambu-rambu. Harus hati-hati karena jalannya sebenarnya sudah halus. Sudah 7 meter, 6 meter. Tapi karena halus sudah naik turun. Inilah perlu kehati-hatian. Apa perlu kecerdasan juga atau kecerdikan dari para pengmudinya ya Pak? Supaya tidak terlena. Oke. Betul, betul. Nah, lalu saya ingin bertanya lagi tentang jalur nontol ini Pak Satrio. Seperti apa jalur nontol sendiri Pak? Ini pantura ada di sisi utara dan juga di sisi selatan. Ini ada jalur selatan yang memang jadi salah satu magnet arus kudik tahun ini Pak. Di pantura, jalan nontol itu sebetulnya untuk pengmudik yang biasa senang Pak. Karena dia sepanjang jalan akan kuliner. Satu, terus posisi jalannya saat ini sudah baik Pak. Sudah baik, artinya lubang-lubang yang kemarin kena hujan terus berlubang sudah mulai ditambal. Hanya nanti di arah ke timur Pak, di Demak dan di Rembang. Rembang ya, itu yang harus ada hati-hati karena ada beberapa patah dan nanti ada peringatan di sana Pak. Sudah ada rambu-rambu peringatan ya. Tapi volume yang ke arah sana memang tidak sebesar ke selatan. Oke. Sedangkan yang jalur selatan Pak, kalau yang dari barat, biasanya dia milih ke Bandung, Majalengka, terus turun ke bawah itu relatif bagus. Masuk jalur JJLS-nya juga bagus. Hanya ada beberapa, sekitar 34-30 kilo lah yang tanpa penerangan. Selanjutnya, itu nanti akan kita pasang rambu sementara minimal arah Pak, sama lebar jalan dengan delineator. Sehingga masyarakat bisa menggunakan itu dengan seksama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengecek ini. Betul nggak apa sih jalan di tol-tol atau di jalur non-tol di Jawa Tengah ini sudah siap dilalui? Tapi tahan dulu Pak, Mirsa kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Metro News Pemirsa dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Hanung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Satrio, sebenarnya jalan-jalan di ruas non-tol, Pantura ataupun jalur selatan ini sudah diperbaiki. Apakah betul seperti itu Pak Hanung dari inspeksi terakhir yang dilakukan? Ya betul, betul Mas. Jadi Mas Noval, dari Pantura memang yang agak urgent ini adalah di Rembang. Rembang ini sudah ada pembongkaran-pembongkaran beton yang lama karena pecah diselesaikan dan nanti yang belum sempat dipongkar itu nanti akan ditambah dulu dengan asfal. Itu yang Rembang. Sekarang yang jalur tengah, yang dari Majendang ke arah Purworejo ya. Jadi masuk ke Jogja ini. Ini sekarang tim kita dengan Kementerian PU sedang cek ini. Tapi mudah-mudahan juga karena tadi lubang-lubang masih ada tapi teman-teman juga sekarang sudah siapkan itu untuk penutupan lubang dan juga untuk tadi untuk marka-marka juga sudah disiapkan. Sebentar Pak, saya ingin memotong dulu. Kenapa sebenarnya jalur Pantura ini selalu diperbaikinya menjelang-menjelang arus mudik? Apakah sebelumnya juga ada perbaikan atau memang seberapa? Kok sepertinya jalur Pantura ini sebelum arus mudik pasti ada perbaikan? Sebenarnya semua seluas jalan kita bagi nasional, provinsi, kabupaten itu saat lebaran pada Juni, itu adalah saat pelaksanaan pekerjaan. Jadi memang kita saat pelaksanaan pekerjaan jelas terkontrak dan para penyedia jajah juga melaksanaan pekerjaan. Jadi itu tidak terus karena lebaran. Tapi suatu saat ya, suatu saat nanti kalau lebarannya di bulan Desember atau di Januari akan beda. Mudah-mudahan nanti saat itu di Desember-Januari, nanti di bulan November kita sudah siap. Ini jadi cuma sekedar waktunya saja ya Pak yang kebetulan ketemu. Kebersamaan. Kebersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sekarang sekitar 30% dari teman-teman yang berada di sana. Oke, kita berada ke Pak Satrio. Kalau di jalur tol sendiri Pak, kabarnya ada wacana ini akan diberlakukan one-way tol. Artinya tol ini satu jalur semuanya mengarah ke arah yang sama. Seperti apa? Apakah sudah pasti akan diterapkan pada lebaran tahun ini? Terima kasih Pak Nofal. Jadi kemarin memang wacana, kemudian Kak Kurlantas melakukan kajian. Salah satunya dipresentasikan pada waktu di Gradika, exit tolnya, jadi dipotongnya adalah di pejagan. Di pejagan. Tetapi atas masukan dari daerah, dipotongnya melalui berbes barat Pak. Jadi yang dari timur mau ke utara, dipotong di berbes barat, masukkan pantura. Kemudian orang yang mau masuk Semarang, dari luar, masuknya berbes timur. Dan tolnya itu nanti dari Cikampek sampai dengan berbes barat, satu arah. Ada pilihannya, ganjil genap dan satu arah. Ganjil genap dan satu arah? Kemungkinan skala besar yang diambil adalah satu arah. Karena mengingat, sejabu di tapek aja itu orang yang mundi 14,1 juta. Yang menggunakan pantura itu sekitar 6,1. Itu akan hilang 20% di seputaran Bandung. Nah kemudian kesininya, kalau situasi Cikampek yang sekarang, apa ya, lajurnya juga terbatas, tidak dibuat satu arah. Nanti muacetnya sudah dari sana, Pak. Sehingga dibuat satu arah, hilang pelan-pelan di jalan. Nanti sampai di Jawa Tengah, itu kecepatan rata-rata akan sekitar 70-80 kilo. Dan dari berbes sudah hilang lagi ya, tadi yang saya cerita, hilang sekitar 20%. Baik, kita ke Pak Handung. Pak Handung, kalau dari one-way toll seperti ini, ini beban jalan di non-toll sendiri yang ada di pantura ini, sebenarnya terbantunya sebesar apa sih, Pak? Ya sebenarnya tidak masalah. Jadi kalau di pantura nanti kan juga mungkin ada kontraflow ya. Mungkin dari kontraflow, dari 4 lajur, mungkin 3 lajur dipakai untuk ke timur. Itu juga bisa. Dan juga nanti kalau toh di tol itu nanti penuh, kita ke selatan. Ke jalur selatan yang jalur alternatif. Tapi dilihat nanti bahwa saat pemecahan itu ke selatan, ke jalur alternatif itu jangan malam hari. Oh, jangan malam hari? Ya, jangan malam hari. Karena malam hari jalur alternatif itu memang terbatas penerangannya. Oke, jadi kalau misalnya nanti melewati jalur non-pantura, sorry, non-toll alternatifnya lewat pantura ini, jangan melewati pada malam hari ya, Pak? Kalau pantura oke. Kalau pantura oke. Yang selatan, alternatif yang relatif lebih kecil jalan provinsi. Oke. Ini jangan dilewatkan pada malam hari. Karena nanti bisa tersesat tadi kalau. Yang selatan itu nanti situasi balik, Pak Nopal. Situasi baliknya ya. Oke. Nah selanjutnya saya juga akan bertanya terkait dengan pembatasan angkutan barang ini, Pak. Ini dirasa sangat penting karena angkutan barang ini kan banyak disebut sebagai yang kemacetan. Baik di tol maupun di jalur non-tol. Tapi, usai cerita ya, Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah di Metro News. Pemirsa, kembali lagi di Metro News dan kami akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai kesiapan arus mudik tahun 2019 di Jawa Tengah. Kita ke Pak Satrio. Pak Satrio ini ada pembatasan angkutan barangkah tahun ini atau ada skema yang berubah dari pembatasan ini, Pak? Terima kasih, Pak Nopal. Jadi, tanggal 30 sampai 2 Juni itu angkutan barang lebih dari 2 sumbu tidak dilarang lewat tol, Pak. Lewat tol sepanjang tol Jawa Tengah. Oke. Kemudian, tanggal 8 sampai 11 Juni, di arus baliknya, mereka juga dilarang lewat tol di Jawa Tengah karena volume jalan tol memang dicoba dimaksimalkan digunakan untuk volume mobil pribadi. Nah, dari situ, maka yang di jalan nasional ini, di samping digunakan mobil pribadi dan bis, juga digunakan mobil barang. Oke. Maka, kami akan berusaha, bila mana nanti ada kendaraan mengangkut mobil barang lebih dari 2 sumbu itu merayap, di belakangnya antiran panjang tapi depannya kosong. Kalau kami pas patroli di jalan atau polisi patroli di jalan, nanti akan coba kita tepikan dulu. Kita tepikan sementara setelah belakangnya lewat, baru kan kemudian boleh lagi masuk. Kenapa harus demikian? Memang angkutan lebaran kan milik semua, tapi barang itu juga perlu didistribusikan. Betul. Sehingga pemerintah mengambil alternatif barang, oke di jalan nasional saja boleh. Kalau di Jawa Timur, di jalan nasional sebagian dibatasi. Tidak beli angkutan barang. Di Jawa Tengah hanya di jalan tol. Oke. Kalau dari yang terkena batasan ini, apakah dari sumbu rodanya saja atau dari barang bawahnya juga, Pak? Misalnya membawa beras atau mungkin bumbu dapur atau tanaman. Seperti itu kan barang-barang yang mudah kade luarsa atau mudah hayu ya, Pak? Itu seperti apa nanti? Sembaku dibolehkan, Pak. Nanti ada stikerisasi untuk sembaku, sembilan bahan bako. Aqua juga dibolehkan. Tapi kemarin saya sudah ketemu pengusaha Aqua, asosiasi pengusaha air kemasan, menyampaikan ke teman-teman, tolong diimbo kapasitas angkutnya 70% atau 60% dari biasanya. Oke. Supaya kecepatannya lebih tinggi. Karena kecenderungan yang angkut Aqua itu over loading. Selalu over capacity ya? Ya. Dan mereka setuju, oke Pak, kami tetap jalan tapi kapasitasnya kita kurangi. Oke. Kita ke Pak Hanung. Pak Hanung, tadi diceritakan bahwa ini angkutan barang, angkutan sumbu roda, dan angkutan-angkutan besar lainnya ini akan melewati jalur nasional. Ini apakah tidak akan malah merusak di jalur nasional, Pak? Karena asfalnya kan kadang-kadang gampang mengelupas, gampang berlubang karena over capacity-nya angkutan-angkutan barang tadi. Ya, sebenarnya teman-teman nanti 24 jam, Mas. Jadi saat proses, saat angkutan lebar ini diberlakukan, kita ada tim ya, tim yang 24 jam untuk siap. Kalau suatu saat ada tempat tertentu yang rusak, itu teman-teman juga 1x24 jam harus segera menyelesaikan. Ini sudah diperintahkan oleh Pak Dirjen Bina Margarin juga, dari kami juga. Jadi kami, kalau di Jalan Provinsi ada 9 BPJ, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah di Jalan Tengah. Kita sudah siapkan juga, tim namanya kalau saya, saya hit and run ya. Jadi dia datang, keluar, nanti akan semuanya. Dan juga yang dari kementerian, dari semua PPK, semua ini kan, tim ini juga siap. Dan nanti posko-posko alat berat juga kita siapkan. Oke, jadi sudah ada persiapan khusus juga ya, antisipasi-antisipasi sudah disiapkan ya. Oke, Pak Satrio, kalau dari jalan tadi sudah banyak bercerita kita, Pak. Kalau dari sisi armada sendiri, ini sudah dilakukan inspeksi atau belum, Pak? Seminggu sebelum ini, yang kita lakukan adalah ram cek di terminal. Baik tipe A maupun tipe B. Hasilnya, dari Januari sampai dengan April yang kami lakukan ada 1.817 kendaraan yang kita periksa. 1.817 kendaraan. 17 kendaraan yang periksa, yang melanggar 187. Itu bisa trayek, bisa administrasi, bisa kelayaan. Ada tiga kategori ini. Seminggu ke depan, kami ram ceknya adalah di pool-pool kendaraan wisata. Karena kendaraan wisata ini, pada saatnya akan banyak digunakan untuk kendaraan charter. Oke. Nah, kami teman-teman ini sudah mulai jalan, Pak, ke pool-pool. Di Jawa Tengah itu ada 264 perusahaan langkutan pariwisata, dengan bis sekitar 3.400. Sehingga kami mencoba menyempel beberapa PO wariwisata yang menurut kami kelelahan. Maka kita harus berkunjung ke sana untuk melakukan ram cek. Oke. Yang angkutan mudik, gratis oleh pemerintah, itu nanti yang di ram cek adalah kendaraan dan orangnya. Oke. Karena sebelum berangkat, semuanya di cek. Sedangkan yang kami lakukan adalah antisipasi sebelum masa lebaran. Oke. Baik. Berarti sudah ada antisipasi juga ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Satrio dan juga Pak Hadung atas waktunya dan penjelasannya. Kita harap arus mudik tahun ini akan menjadi lebih baik dari arus mudik tahun sebelumnya ya, Pak. Amin.